Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan memaksimalkan pemeriksaan daging kurban selama Idul Adha tahun ini. Petugas juga menemukan adanya cacing hati pada salah satu hewan kurban. Proses penyembelihan atau pemotongan hewan kurban sejak kemarin mulai dilakukan di Rumah Potong Hewan Kurban atau RTH di Jalan Raya Samudera, Kelurahan Bulukerto. Selain pemotongan hewan kurban, petugas juga melakukan pemeriksaan daging kurban. Dari hasil temuan di lapangan, petugas mendapatkan cacing hati pada seekor hewan kurban dan merekomendasikan untuk dimusnahkan dan tidak dikonsumsi. Kalau ada temuan seperti cacing hati itu tergantung apakah dia sudah merusak jaringan atau belum. Ketika sudah, seperti tadi kita lihat, sudah 80% jaringan hati sudah rusak itu harus diakhir, tidak boleh dikonsumsi. Hal seperti ini sebenarnya sudah kita lakukan sosialisasi juga terhadap takmir masjid yang kemarin sudah kita sosialisasikan sekitar.